Halo semuanya, selamat datang di Youtube Otomods Kali ini kami ada di Cubic BSD Di sini lagi ada pameran, salah satunya adalah pameran retro cars Dan di sini banyak banget mobil-mobil Baik dari JDM, USDM, bahkan sampai ke Eropa sekaligus Dan menariknya itu mobil-mobil sini bukan cuma retro Tapi juga langka dan sudah dimodifikasi Makanya kita mau bahas satu-satu mobilnya Apa aja dan makanya jangan kemana-mana Bersama saya Brian, selamat menonton Nah, kan kayak bisa dilihat nih Dari sebelah sana sampai ujung situ Banyak banget mobil-mobilnya yang udah retro Kita mulai dari paling ujung yuk, ada VW Caravel Oke, sekarang kita ada di bagian retro cars Di sini walaupun panas banget karena gak kena atep ya di Cubic Dan banyak banget mobil-mobil yang rare, langka Tapi juga ada dimodif Jadi walaupun terik, kita tetap tersemangat Seperti yang di depan kita ini, langsungnya kita review ya Dia ada Volkswagen Caravel GL Short Wheelbase Dia tahun 1994 Mesinnya 2500cc, automatic dan 4 speed Nah, di sini dia menarik banget karena joknya itu bisa diputer Jok pengemudi sama penumpang di sampingnya itu bisa diputer ke belakang Atau biasa disebut Disebut swivel system Nah, dia modifikasi udah pake pelek ATF Type A dan mantep ya Lanjut nih, di sebelahnya ada Jeep Cherokee Limited Tahun 96, 4000cc, automatic 4 speed Dan dia udah pake modifikasinya tuh model-model kayak buat jelajah jauh ya Ada Roof Bok Tule, terus juga ada Roof Barat Tule juga Dan udah ada Auningnya tuh disebelah kiri Mantep ya Dan dia udah OM banget tampilannya Dan dia Headlem-nya LED Jadi dia pengen yang, apa ya Tampilannya agak modern dikit Nah, di sini dia pelek-nya pake pelek OM originalnya Tapi barannya udah diganti menggunakan BF Goodrich yang all-terrain Jadi makin ganteng deh ya, kalo pake BF Goodrich Di lanjut yuk sebelahnya Karena ada mobil yang pake BF Goodrich juga nih Oke, selanjutnya di sini ada Suzuki Jimny JB31, dia tahun 93 1300cc dan spesialnya dia otomatik 4 speed Wih, mantep ya Dia udah pake bodi Sierra Design gitu Dan peleknya ini dia pelek kaleng Tapi dibikin chrome gitu, jadi lebih cakep lagi Dan udah pake ban dari BF Goodrich Pasti banyak nih peminatnya nih Karena Jimny juga banyak peminat Dan barangnya cukup langka ya Apalagi dengan kondisi yang seger banget begini Oke, sekarang di sini ada The Hatsu Ceret Winner Dia tahun 94 Dan memang dari tadi udah berapa mobil tuh Udah 4 mobil, gak ada yang di atas tahun 2000 ya Emang bener-bener retro Dan Ceret ini 1300cc Manual 5 speed Dia modifikasinya itu udah pake Jock Recaro Di dalemnya Terus dia setirnya The Momo Dan ini peleknya udah pake Pelek NK Neve wheels Mantep ya Kayak clean look gitu Nah, kalau yang satu ini nih Mobilnya udah sering liat nih Karena sering nongkrong depan kantor Mobilnya mas Sony Seviro A31 Dia tahun 91 Dan mesinnya itu RB20E 2000cc Manual 5 speed Nah, dia modifikasinya udah banyak banget Dari mulai pake steering wheel Momo Terus peleknya juga ada SSR Type-C Made in Japan langsung Original 17 inci Dan buat suspensinya Dia udah pake ISC Sport Coilover Jadi tampilannya masih original gitu ya Dan kayaknya pengennya sleeper gitu Gak keliatan modifikasinya Yuk lanjut yuk ke sebelahnya Nah, habis dari Seviro Ini juga menarik nih Ini ada Toyota Corona Absolute Dia udah convert ya Ke Toyota Caldina Nah, Caldina ini Adalah Toyota Corona Absolute Tapi di luar negeri Dan dia udah banyak juga modifikasinya Kayak pelek TRD T3 Terus udah pake Jock Recaro Ada sunroofnya juga Dan sampe ke belakangnya Dia udah convert Jadi di belakangnya itu Kacanya ada wipernya Keren ya Jarang banget nih mobil Kadang sampe gak tau nih mobil apaan Oke, selanjutnya nih disini Ini ada Toyota Corolla XS Salon Ini mobilnya tahun 92 1500 cc Automatic 3 speed Kalo diliat dari belakangnya itu Dia kayak Corolla Twin Cam ya Nah, di depannya ini Dia udah banyak buat modifikasi Kayak depannya nih Dia udah mukanya udah USDM gitu Tapi kalo orang Indonesia bilangnya Biasanya wagon face gitu ya Dan di belakang dia juga udah pake lampu South Africa Domestic Market Dan ada spoilernya juga 4H rear spoiler Dan dia pake pelak Borbed Type C wheels Dan di dalamnya yang menarik nih Dia ada Jock Recaro T-Line Yang udah elektrik Mantep banget ya Yuk lanjut yuk Liat mobil selanjutnya Oke lanjut lagi Disini ada Toyota Sprinter Carribe 4WD Jadi dia ada 4WD Dan mesinnya itu 1600 cc Manual 5 speed Dan dia Keluaran tahun 95 nih Nah, modifikasinya Sebenernya cukup simpel ya Kayak ada Grafis Toyota TRD Terus ada Roofbox H-Pro Dan dia Roof bar itu udah OM Jadi bawaannya Dan dia pake pelak Tom Vesta wheels Jadi tampilannya Makin sporty gitu ya Keren sih Nah, sekarang nih Tadi kan ada wagon Disini wagon lagi Emang banyak betwagon Disitu ada wagon lagi Dan ini Kayak persekutan atap tanjang nih Disini ada FUJIO 405 Lemong Dan dia Pemiliknya itu Cukup gokil Karena plat nomernya juga diubah Jadi B405 gue Jadi ini punya dia Emang Ya gue tau juga punya dia Dia tahun 96 Keluarnya 2000 cc Automatic 4 speed Nah, kalo buat modifikasinya Dia mainnya Originalan aja nih Kayaknya nih Kayak joknya masih ori Terus Roof railnya juga masih original Dan Paling di depannya ini Dipakein lampunya Morehead style nih Kalo dari spesifikasinya Dan spionnya dia pake FUJIO 605 Jadi Cakep sih Keliatan ori banget Pelangnya juga masih ori Bawaannya Yuk sekarang Wagon Ketiga nih Terakhir Iya, sampe sana udah gak ada wagon lagi Disini ada Volvo 940 Station wagon Mobilnya main orian aja Gak banyak banget ubahan Masih pake Komponen-komponen originalnya Kayak Mukanya belum berubah Velgnya juga masih punya Volvo Dan Yang menarik sih Sebenernya mobil ini Cukup rare ya Karena jarang banget Keliatan di jalanan Yuk Kita lanjut nih yang sini Oke Sekarang disini ada Daimler Vandenpas Dan ini Cukup rare ya mobil lah Dan Sayangnya gak ada Informasi apa-apa disini Kita gak tau dia tahun berapa Dan mesinnya berapa CC Cuma kalo kita lihat Dari pandangan mata aja Ini masih banyak yang main orian Bahkan velgnya juga Masih ori Cuma sayang nih Depan sini Emblemnya Udah agak Jelek gitu ya Tapi gak apa-apa Bodinya masih cakebat soalnya Oke lanjut lagi Disini ada Mercedes-Benz W124 Atau biasa disebutnya Mercy Boxer ya Dan Dia mainnya masih Cukup standar Paling di Bagian lampunya Ada yang dirubah Terus Bagian peletnya udah pake Berabus Monoblock 3 Cakep ya Clean look gitu Di sini disebelahnya Ada mobil yang cukup rare Dan langka Itu adalah Ford Escort Cosworth Dan mobil ini tuh Dibuat Secara reverse engineering ya Jadi Dia bikin dulu buat Versi balapnya Lalu Dari balap itu Dia Mereka Apa ya Sesuaikan lagi Untuk produksi masal Dan Yang ada disini Itu Masih cukup Original Dan tampilannya Bersih banget Rapi banget Di dalamnya udah ada Jog Recaro Sayangnya kita gak tau Spesifikasi apa aja Dan dia tahun berapa Mobil ini Kita juga gak tau Apakah Recaro nya itu Bawaan dari mobilnya Atau memang Sudah diganti Pelaknya juga udah Tampilannya rally banget Dan kita juga gak tau nih Pelaknya Pelak OM nya Atau Jog udah diganti Karena kalo diliat Pelaknya itu Mirip-mirip Pelak kompo motif gitu ya Keren sih tapi Sekarang kita lanjut Ke sebelahnya lagi Oke Makin kesini Ternyata Mobil-mobilnya Makin legendaris Makin rare Kayak disini Ada Mazda RX-7 Dia tahun 92 Mazda Mesinnya itu Mazda 13B Dan spesialnya itu Adalah mesin rotary 1308 cc Dan disini Udah Ada beberapa modifikasi Kayaknya ya Karena Dari spesifikasinya ditulis Mesinnya itu udah 255 HP Kita gak tau itu Mesin standar Atau Udah mendapatkan modifikasi Tapi yang jelas keliatan Modifikasinya disini adalah Pelak CE28 nya Secara tampilan Dia clean banget Cuma ada lambang Mazda Disitu dan Warnanya putih Interiornya gak keliatan Sayangnya ya Ini kalo anak-anak Pecinta JDM JDM boys nih Biasanya suka banget nih Mobil ini Yuk lanjut lagi ke sebelahnya Nah disini Rare lagi Kali ini adalah Mobil Eropa BMW 850 CI Disini dia Masih pake Tampilan originalnya ya Kayaknya interiornya juga original Dan Paling perubahannya ada di pelek Dia pake Racing Dynamics Yuk lanjut lagi Disini ada BMW lagi E30 Disana juga D30 Tapi yang ini Alpina Empat pintu Dan dia Udah bodi kita Alpina semua Pelegnya Alpina Dan jok di dalem itu Udah Recaro Keren nih Kalo yang suka mobil-mobil Retronya Eropa Ini cocok banget nih E30 Nah ini yang terakhir nih Ada BMW Eh 30 lagi Dia 325i Cabriole Bisa diliat ya udah Atapnya dibuka Dan dia Udah pake body kit Alpina semua Bisa diliat Ada stripping-stripping Alpina Di depan juga ada grafis Alpina Lalu pelegnya juga pake Alpina Sampai ke interior Steering wheel Itu udah Alpina Oh iya ini Di bagian depannya Dia Ada lampu Hela Jadi udah Eropa banget ya Oke itu dia tadi temen-temen Mobil-mobil yang bisa kita bahas Di cubic ini Di pameran Retro cars Dan bisa diliat ya tadi Udah banyak banget Dari mulai mobil JDM USDM Sampai Eropa pun juga ada Dan bagaimana pendapat anda Berikan komentar anda di bawah Di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk Like dan share video ini Ke temen-temen anda Siapa tau ada yang butuh Hiburan-hiburan ya kan Ngeliat mobil-mobil yang bening-bening Ngeliat mobil yang udah Cukup legendary Tapi Bisa dimodif Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel Otomods Untuk mengetahui Video mobil dan motor Modifikasi berikutnya Dan jangan lupa juga Untuk main ke social media kami Di Atotomods underscore Dan jangan lupa juga Main ke website kami Di www.otomods.com Sampai jumpa di video Mobil dan motor Modifikasi berikutnya Dadah Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!